Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kemis 21 Mei 1998. Terima kasih telah menonton! Sebelumnya di kampus, tapi secara profesional di radio. Dan itu adalah dunia yang boleh dibalang sangat ideal. Wartawan itu kan termasuk pekerjaannya, idealisnya. Seolah-olah kita bisa merubah bangsa dan menjadi seorang wartawan. Idealisme ketika masih muda itu tumbuh. Saya berangkat di radio, repartasi kelapangan, kemudian meliputi DPR. Yang peristiwa yang paling mengesankan adalah peristiwa 97-98 itu. Ketika kita bisa mengikuti perubahan dari order baru ke jaman informasi selanjutnya. Oh, jelas beda. Kalau order baru dulu kan sangat mengetar. Tidak ada yang namanya kebebasan pers, kalau pun ada itu yang sekedar istilah saja, wacana saja. Pada masa order baru, pers Indonesia disebut sebagai pers Pancasila. Cirinya adalah bebas dan bertanggung jawab. Namun pada kenyataannya, tidak ada kebebasan sama sekali. Yang ada malah pemberedelan. Beberapa media masa, seperti Tempo dan Detik, dicabut surat izin penerbitannya, atau dengan kata lain, diberedel. Hal ini dilakukan setelah mereka mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan dari pejabat-pejabat negara. Pasca tumbangnya order baru, pada tanggal 21 Mei 1998, pemerintah menyusun Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Hal ini disambut gembira di kalangan pers karena tercatat beberapa kemajuan penting dibanding dengan Undang-Undang sebelumnya. Tapi sekarang betul-betul bebas. Jadi istilahnya kalau memang kita merasa tersinggung dengan berita itu, ada yang namanya hati awam. Disitulah kita bisa memberikan sebuah konfirmasi, jawaban yang sebagai koreksi lah atas kira-kira yang tidak kita setujui di berita-berita yang telah menguat itu. Jika narasumber memiliki hak jawab, wartawan juga mempunyai hak tolak. Tujuannya agar wartawan dapat melindungi sumber informasi dengan cara menolak menyebutkan identitas dan sumber informasi. Peran pers dalam mengawasi jalannya pemerintahan dinilai lebih efektif dibanding dengan yang dilakukan lembaga legislatif. Peran pers tersebut mulai dirasakan sejak 12 tahun lalu seiring dengan bergulirnya era reformasi. Jadi kalau memang adanya handicap seperti semacam kebablasan, ya tentunya pers juga menjadi satu pertimbangan dari masyarakat sendiri. Mungkin juga pers bisa dihakimi oleh masyarakat itu sendiri. Ya, awalnya kalau seorang wartawan seprofesional, dia tentu harus memahami kode-kode-kode itu. Tapi katakanlah, ada pelanggaran yang baik sengaja atau pun tidak terlakukan, itu tidak langsung-langsung kita bawa ke lembaga. Gila, tidak ada dan sebagainya. Ada proses secara internal di perusahaan sendiri, itu akan dibahas. Kemudian kalau memang tidak bisa diselesaikan, ada yang namanya Dewan Pers, kemudian ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan biasanya mereka akan dibantu dan dihindungi oleh lembaga lembaga itu. Walaupun wartawan di Indonesia saat ini sudah tergolong bebas, namun ada etika-etika yang harus dijunjung tinggi untuk melaksanakan ketertiban bersama. Seorang wartawan itu dia harus jujur yang pasti, ya harus memberitakan apa adanya. Dia harus bisa membedakan antara pendapat dengan opini. Kemudian selain itu juga harus berimbang. Jadi, katakanlah, harus ada konfirmasi dengan narasumbernya. Tiga, bisa, kalau memang narasumber itu tidak ingin disemukan namanya, of the record, kita tidak boleh menyebutkannya. Kita harus menghargai tiga etika itu. Itu tiga diantara sekian banyak yang ada. Kini, dengan kebebasan yang sudah sepertinya dijamin pemerintah dan undang-undang, pers diharapkan bisa bekerja secara maksimal demi kemajuan bangsa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!